Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi Wasallim taslima Kawan-kawan yang saya hormati Sudah kita perbincangkan Betapa peran mata Di dalam kehidupan kita sehari-hari Umumnya kita sudah mengenal Ungkapan dari mata turun ke hati Artinya Cinta itu Akan terbit Akan tumbuh Apabila dia dilihat terlebih dahulu Tampak Dengan mata terlebih dahulu Itulah sebabnya Maka dunia bisnis Sangat mementingkan Penampilan Pencitraan Pencitraan Kemasan Kemasan Performance Dunia bisnis Sangat mementingkan itu Bahkan Ketika bisnis masuk ke area politik Maka dunia politik juga Menggunakan Betapa pentingnya Pencitraan Citra yang dibuat Sehingga Mata orang-orang banyak Menilainya positif Maksudnya Maksudnya Agar Orang banyak Yang melihat Jatuh cinta terhadap Apa yang ditampilkan itu Bisa jadi produknya adalah Barang Tas Pakaian Baju Sepatu Mobil Rumah Dan lain sebagainya Tapi bisa juga Orang Manusia Tokoh politik Artis Dan lain-lain Betapa pentingnya Mata Yang sudah kita bicarakan Kemarin Karena dia Awal Tumbuhnya cinta Nah pada bulan Suci Ramadan ini Adalah saat yang tepat Untuk menumbuhkan Rasa cinta terhadap Al-Quran Ada kawan Yang Usianya sudah Sepuh Di atas 60 tahun Tapi dia belum pernah Bisa akrab Dengan Al-Quran Lalu dia mencoba Untuk jatuh cinta Kepada Al-Quran Dengan cara Belajar Membaca Belajar Membaca Al-Quran Itu Tentu Dengan Menggunakan Mata Membaca Al-Quran Dimulai Dari Membaca Teks Membaca Huruf Kalau Kalau kita Al-Quran Al-Quran Maka kita Tidak bisa Membaca Kawan saya Sangat ingin Bisa Membaca Al-Quran Lalu dia belajar Pada zaman Sekarang ini Media Atau jalan Untuk bisa Belajar Membaca Al-Quran Itu banyak Sekali Yang sangat Populer Umpamanya Metoda Ikro Yang sangat Klasik Metoda Bagdadiyah Ada juga Metoda Mapaza Macem-macem Di lingkungan Kita juga Banyak Tersedia Guru Untuk Tempat Kita Belajar Membaca Al-Quran Tidak Sempat Bertemu Langsung Dengan Guru Sekarang Ada media Elektronika Ada Rekaman Ada Produk-produk Digital Yang itu Setiap Saat Bisa Kita Gunakan Untuk Belajar Membaca Al-Quran Sehingga Kawan-kawan Sekalian Pada Zaman Saat Ini Sudah Tidak Ada Excus Lagi Tidak Ada Alasan Untuk Mengatakan Wah Saya Tidak Bisa Baca Al-Quran Wah Saya Tidak Bisa Membaca Al-Quran Karena Dulu Saya Belum Pernah Belajar Tidak Masalah Lebih Bahaya Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali Belajar Mulai Sekarang Belajar Dari Usia Yang Sudah Lanjut Tentu Saja Peringatan Untuk Kita Semua Agar Anak-anak Kecil Cucu Kita Umpamanya Sejak Usia Balita Sudah Harus Diajarkan Belajar Membaca Al-Quran Jangan Sampai Terjadi Penyesalan Seperti Kakeknya Seperti Neneknya Ketika Umur Sudah Tua Belum Bisa Membaca Al-Quran Kawan-kawan Sekalian Mengapa Kita Harus Belajar Membaca Al-Quran Karena Mata Akan Menuntun Kita Akan Melatih Kita Untuk Bisa Tumbuhnya Rasa Cinta Terhadap Al-Quran Cinta Terhadap Al-Quran Itu Bukan Hanya Sekedar Cinta Terhadap Teks Bukan Hanya Sekedar Cinta Terhadap Mushab Al-Quran Tetapi Nanti Menjadi Perantara Untuk Dapat Mencintai Pemilih Al-Quran Pemilih Al-Quran Siapa Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Orang Yang Tidak Mencintai Al-Quran Dia Menutup Jalan Untuk Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Memang Tersedia Jalan Yang Lain Tetapi Satu Jalan Ini Dia Tutup Kawan-kawan Sekalian Nuzul Quran Berarti Kita Harus Berusaha Untuk Dari Awal Pada Tahap Mula Membaca Al-Quran Jadi Kawan-kawan Yang Saya Hormati Mutlak Sifatnya Kita Harus Bisa Membaca Al-Quran Dengan Mata Kepala Kita Sendiri Loh Bagaimana Dengan Yang Buta Zaman Sekarang Tidak Ada Masalah Orang Buta Bisa Membaca Dengan Mata Yang Lain Mata Yang Lain Itu Penggantinya Adalah Jari-jarinya Kan Ada Al-Quran Brail Sudah Tersedia Sekarang Orang Buta Orang Tunantra Kawan-kawan Kita Yang Tunantra Sudah Tersedia Kur'an Brail Wah Saya Juga Tersedia 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 Dapat Menggunakan Cara Membaca Yang Lain Menggunakan Telinga Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menyiapkan berbagai instrumen Untuk kita bisa membaca Al-Quran secara ragawi Secara fisik Kita yang diberi karunia Diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mata yang sempurna Bisa melihat dengan baik Itu sudah mutlak sifatnya Kita sudah tidak bisa lagi mempunyai alasan Untuk tidak bisa membaca Al-Quran Memang betul-betul tidak bisa menggunakan mata Karena tunanetra Akibat kecelakaan Atau mungkin juga akibat bawaan sejak lahir Bisa menggunakan tangan Yang sudah sangat sepuh Umur umpamanya sudah 70 tahun Belum pernah belajar membaca Al-Quran Masih ada kesempatan Menggunakan telinga Sekarang bisa diputar Bisa digunakan media elektronika Media digital Jadi banyak jalan untuk mencintai Al-Quran Melalui pintu mata Ataupun mata pengganti Kawan-kawan sekalian yang saya hormati Dengan demikian Maka Peringatan Nuzul Quran Tidak lain adalah Usaha kita Yang sudah jauh ditinggal oleh Rasulullah S.A.W Untuk tetap berusaha Menuzulkan Al-Quran Kedalam diri kita Langkah pertamanya adalah Membaca Kalau membaca dengan mata saja Kita sudah mundur Mata saja tidak bisa kita gunakan Untuk belajar mencintai Al-Quran Wah Itu alamat Kalau buta huruf Latin Itu hanya mengakibatkan Dalam tanda petik Kebodohan Tetapi kalau kita buta huruf Al-Quran Kira-kira gimana? Tidak bisa kita membaca Al-Quran Seperti yang saya katakan tadi Satu jalan untuk mencintai Al-Quran Mulai tertutup Kalau cinta terhadap Al-Quran Tertutup Maka Fungsi Al-Quran sebagai Petunjuk dari Allah Agar kita bisa membedakan Mana yang baik Mana yang benar Mana yang buruk Mana yang salah Juga tertutup Kalau di dunia ini Kita tidak bisa membedakan Mana yang baik Dan mana juga yang benar Mana yang buruk Dan mana yang salah Di sisi Allah Ini orang celaka Orang zolim Menganiaya diri sendiri Mengapa? Karena perangkat untuk itu Sudah diberikan lengkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Konsekuensinya adalah Tunggu balasanku nanti Kata Allah Kalau saja di dunia Dia tidak mendapatkan Konsekuensi Resiko dari Kebutaannya terhadap Al-Quran Maka nanti Maka nanti Pasti dia akan Mengalami Penyesalan Karena Tidak mau belajar Sejak di dunia Jadi sekali lagi Kawan-kawan sekalian Yuk Mumpung masih ada Waktu Jangan sampai terlambat Dan jangan sampai Menyesal Nanti Belajar Membaca Al-Quran Yang sudah bisa Membaca Al-Quran Semakin ditingkatkan Frekuensinya Membaca Al-Quran Dengan mata Kita sendiri Mudah-mudahan Pembicaraan ini Ada manfaatnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih